langkah selanjutnya kita kocok telurnya 2 putih kita kocok terlebih dahulu kemurnya kita kocok sampai benar-benar halus kita tambahkan garamnya disini saja biar tercamur merata garam kita tambahkan penyedap rasa setengah sendok tes saja halo teman-teman kembali lagi dengan caya saya kali ini akan membuat piksa nasi bahan utamanya yang pertama adalah nasi kemudian ada telur 2 putih ada sosis kemudian bumbunya saya pakai garam setengah sendok teh saja penyedap rasa sama lada kunyuk kemudian toppingnya nanti saya mau kasih saus das manis sama atasnya ada keju parnur yuk langkah pertama kita akan potong-potong terlebih dahulu sosisnya ya ya sosisnya kita potong-potong ya sesuai selera nanti kita campurkan ke dalam adonan terakhir kita tambahkan lada kuyas secukupnya ya kemudian kita campurkan sekalian ini sosisnya kita masukkan semua ini kita kocok semua sampai merata sosisnya sama bumbunya kemudian terakhir nasi ya nasi kita tuangkan semua ke dalam sini kita campur sampai merata semua kalau mau variasi pakai tambahan topping daun seledri atau apa juga bisa ya sesuai selera aja ya ini dia hasilnya teman-teman sampai kekuningan seperti ini terakhir kita parut pakai keju di atasnya selagi masih hangat kita kasih keju jamin anak-anak pasti suka ada nasinya ada telurnya ada sosisnya komplet ada kejunya kita siapkan penggorengannya kita kasih minyak sedikit aja kita tunggu sampai panas kita masukkan adonannya tadi kita ratakan sampai membelat seperti ini sesuaikan tempatnya ini kita tunggu sampai matang kekuningan teman-teman kita masak sampai seperti ini ya kekuningan kita balik hati-hati yang baliknya ya kemudian kita kasih topik ini saus kita ratakan di atasnya ya sedikit saja kalau tidak mau beras seperti ini seperti ini kemudian atasnya kita kasih topping keju kita taburi di atasnya ini menu sarapan simpel banget ya ini hasilnya teman-teman silahkan mencoba masak simple sederhana juga enak jangan lupa like subscribe dan komen video ini ya terima kasih sudah menonton video saya ya teman-teman semoga bermanfaat dadah selamat selamat Terima kasih.